Acara hari ini ya? Enggak ini, saya gak usah Kalau menurut Bapak gak harap Bagaimana tentang acara ini Ada kebersamaan umat mungkin Terus Ya, kalau acara ini sering-sering Kan bangsa ini akan punya banyak tempat Yang berkumpul Kalau semakin sering berkumpul, si Ratu Rahmi ada Pasti akan ada Keindahan karena ada pertemuan Makanya ya sering-sering aja Acara sempurna Kita kan sudah terbiasa ada orang lain Ada orang Sakit, mumpul Kawin, mumpul Nah ini puasa, mumpul Biasa aja Ini cara-cara kita agar bangsa ini gak pecah Karena perbedaannya kita ini puluhan bangsa Jadi satu negara Eropa itu kan satu bangsa jadi puluhan negara Arab satu bangsa puluhan negara Kita sebalik satu bangsa Puluhan bangsa jadi satu negara Maka cara ngerawatnya ya Salah satu Selatuh rahmi Selatuh rahmi Baikun nilai-nilai yang posibu itu Kalau pesan Bapak dan harapan Bapak mungkin Harapan saya ya Yang Pak Rahmat sering-sering bikin acara begini Nanti insya Allah beliau harus mengundang ke Gorontalo Berbicara tadi tentang nilai-nilai Yang diajarkan dalam agama istrih Bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran itu kepada yang produktif Yang baik Nah ini tadi saya baru bicara sama beliau Karena tantangan kita ini ke depan adalah Menghadapi globalisasi yang Kita tidak menyadari apa arti daripada globalisasi Sementara kalau Gorontalo ini kan disebut sebagai Senambi Medina Bagaimana menjabarkan Senambi Medina Iya kan Itu pandangan saya Makanya saya ingin mengundang beliau Dialuh Bagaimana tentang nilai-nilai Kita punya adat istiadat Kalau kita tidak kelola Kekayaan alam ini bisa membuat Kacau balok buat generasi muda Gorontalo Ini salah satu komitmen untuk membangun Gorontalo juga ya Pak Iya Banyak hal yang saya ingin Ya makanya yang harus kita bangun Gorontalo Itu memang dari manusianya Dari SDM-nya Dari hatinya Makanya kalau Pak Jokowi juga mengatakan Bahwa tahun ini adalah tahun pembangunan sumber daya manusia Memang udah tepat Setelah infrastruktur dibangun Dan harus diisi Diisinya adalah membangun SDM Membuat iman dan bertakwa Dan ada pengetahuan Sehingga bisa menghasilkan sesuatu Yang untuk memberikan Kesejahteraan yang bisa kepada masyarakat Nah ini harus dipahami Jangan dilihat semua itu sebuah materialistis Yang akhirnya bisa menjebak kita kembali Nah ini saya lihat Pak Apa Gus ini bisa menjelaskan Ya lah 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 Terima kasih.